CATATAN PENTING HARI INI Bukan agar proklamasi diumumkan di lapangan Ikada, namun usul itu ditolak oleh Bung Karno dengan alasan keamanan. Akhirnya dicapai kata sepakat untuk mengumumkan proklamasi di rumah kediaman Bung Karno di Jalan Pegangsaan Timur No. 56 Jakarta. Sejak pagi hari, Jalan Pegangsaan Timur No. 56 Jakarta telah dijejali oleh massa yang ingin menyaksikan peristiwa paling bersejarah dalam perjuangan bangsa Indonesia untuk mencapai kemerdekaan. Masa yang sangat banyak tidak henti-hentinya mengalir membuat bingung Dr. Murwadi, selaku kepala bagian keamanan. Suasana menjadi tegang, tatkala para pemuda bersikeras agar segera dibacakan proklamasi kemerdekaan. Karena desakan para pemuda, Dr. Murwadi memberanikan diri untuk meminta Bung Karno segera membacakan proklamasi. Karena pada saat itu Bung Hatta belum datang, maka dengan tegas usul dari Murwadi ditolak. Lima menit sebelum acara dimulai, Bung Hatta datang dengan berpakaian putih-putih. Kemudian Soekarno segera mempersiapkan diri dengan setelan putih juga. Menjelang pukul 10 waktu Indonesia Barat, maka dimulailah proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia.